Sejak sukses berkarir dengan bergabung bersama Girl Band Girls' Generation atau SNSD, Taeyeon semakin mengembangkan bakatnya itu dengan merangkap sebagai penyanyi solo. Ternyata hal tersebut menuai kesuksesan yang sama, karena ia pun berhasil memikat hati para penggemar lewat karyanya. Setelah menikmati kesuksesan bersama single I yang mengawali debutnya sebagai penyanyi solo, kali ini Taeyeon kembali memberikan geberakan dalam ranah musik K-pop dengan menunjukkan suara emasnya di single kedua yang berjudul Rain. Dan pada 2 Februari lalu, Taeyeon merilis video klipnya melalui akun YouTube resmi SM Entertainment. Dalam video klip yang berdurasi 3 menit 49 detik itu, memperlihatkan saat Taeyeon memasang wajah sedih dan dalam video klip ini juga menampilkan nuansa hitam putih dan berwarna menguatkan suasana melankolis. Selain itu, dalam single barunya ini terdapat nuansa jazz yang membuat seorang Taeyeon keluar dari kebiasaannya menyanyikan genre pop. Rain merupakan lagu yang liriknya menceritakan tentang memori cinta di masa lalu. Genangan air yang muncul di sepanjang video klip diibaratkan sebagai memori cinta lama. Bahkan sejak waktu perilisannya hingga saat ini, video klip tersebut sudah ditonton lebih dari 3 juta pengguna YouTube. And for you information good people, single Rain ini merupakan proyek single mingguan baru dari SM Entertainment yang bertajuk SM Station yang juga merupakan agensi yang menaungi Super Junior. Tidak hanya itu, di video klip Rain, Taeyeon pun tampil beda dengan gaya rambut barunya yang pendek. Dan dikutip dari media online Sumpi.com, Taeyeon mengatakan bahwa ia memotong rambutnya karena rusak dan ia merasa kacau dengan rambutnya akibat warnanya tidak keluar seperti yang diinginkan. Wanita kelahiran 9 Maret 1989 ini juga menjelaskan ia segera pergi ke salon untuk memperbaikinya. Namun ternyata tidak ada pilihan lain selain harus memotong rambut panjangnya itu. Bagaimana menurut Anda good people? Apakah Anda lebih menyukai penampilan Taeyeon di video klip barunya ini?